Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua Jumpa lagi di channel Lapor Nanas Hari ini aku lagi bikin cemilan yang gampang sekali Cara buatnya Cuma berbahan dasar tepung dan santan Dan cukup diaduk-aduk aja Jadinya kue talam pandan yang enak banget Nah tanpa berlama-lama Yuk langsung aja kita kejar pembuatannya Pertama-tama kita buat adonan pandannya Dalam adah kita masukkan Masukkan 130 gram tepung beras Ini aku gunakan tepung beras kemasan Tambahkan 30 gram tepung tapioca 120 gram gula pasir Dan setengah sendok teh karam Lalu tuang 100 ml perasan air pandan Perasan air pandan ini aku peroleh Dari 12 lembar daun pandan Lalu aku tambahkan air sebanyak 100 ml Kemudian aku blender Dan menghasilkan 100 ml perasan air pandan Nah ini lalu kita aduk-aduk Sampai tepungnya larut Setelah dirasa tepungnya udah larut Lalu kita tuang 500 ml santan dengan keketalan sedang Karena warnanya ini menurutku kurang hijau Jadi aku tambahkan beberapa tetes pewarna hijau Lanjut aduk-aduk hingga tercampur rata Lalu ini akan kita masak terbi dulu Siapkan panci atau wok pan Lalu kita tuang semua adonan ke dalamnya Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk-aduk Kita masak adonannya ini Sambil terus diaduk-aduk Cukup sampai agak mengental aja Gak usah sampai meridih ya Apabila udah terlihat Bagian bawah udah mulai mengental Langsung aja matikan apinya Aduk-aduk sebentar Lalu angkat Di posisi ini Apinya udah mati ya Siapkan loyang Dengan diameter 18 cm Dan tinggi 7 cm Olesi seluruh bagian permukaan loyang Menggunakan tipis-tipis minyak goreng Lalu tuang adonan pandan yang udah kita masak tadi Nah adonannya ini akan kita kukus Panci pengukus Airnya udah mendidih Langsung aja kita masukkan Kita kukus selama kurang lebih 15 menit Dengan api sedang Dan sambil menunggu lapisan pandannya Kita buat untuk lapisan putihnya Dalam mangkuk kita masukkan 100 gr tepung beras Tambahkan 20 gr tepung tapioca 30 gr gula pasir Dan setengah sendok teh garam Lalu masukkan 400 ml santan kental Santan ini aku beroleh dari perasan pertama Dari 1 butir buah kelapa ukuran besar Jadi perasan yang pertama untuk adonan putihnya ini Sedangkan perasan yang kedua Untuk adonan pandan atau adonan hijau Aduk-aduk sampai semat tepungnya larut Sama seperti adonan pandan tadi Ini juga akan aku masak terlebih dulu Masak dengan api kecil Sambil terus diaduk-aduk Gak usah sampai mendidih Hanya cukup sampai agak mengental Nah ini bagian bawah udah agak mengental Matikan apinya Lanjut kita aduk-aduk sebentar Lalu angkat Kemudian adonannya ini Akan aku bagi menjadi 2 bagian yang sama banyak Kita kembali ke adonan pandannya Setelah 15 menit dikukus Lalu kita tuang setengah bagian dari adonan putih Kukus kembali selama kurang lebih 10 menit Setelah 10 menit dikukus Lalu kita tuang sisa adonan putihnya Yang terakhir kukus selama 20 hingga 25 menit Atau hingga dia matang Nah setelah matang Lalu angkat Aroma pandan dan santannya Ini tuh wangi banget Tunggu hingga dingin Baru bisa kita keluarkan dari loyangnya Setelah kuenya dingin Kita keluarkan dari loyangnya Sisir dulu pinggir-pinggirnya Supaya mudah dikeluarkan Nah ini bisa dipotong-potong Sesuai dengan selera Akan aku bagi menjadi 2 bagian dulu Saat dipotong aja Ini udah kerasa lembut banget Nah ini dia kue talam pandan Udah selesai kita buat Caranya sangat mudah Cuma berbahan dasar tepung dan santan Cukup diaduk-aduk aja Udah jadi kue yang sangat enak Silahkan dicoba ya teman-teman di rumah Aku akan coba dulu Bismillahirrohmanirrohim Lembut Wangi pandan dan santannya Kerasa banget Ini tuh bener-bener enak banget Sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah menonton Terima kasih juga Habis yang sudah support Dan subscribe channel ini Semoga video kali ini Bermanfaat buat teman-teman semuanya Selamat mencoba Dan mohon maaf Bila ada salah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax